Pemirsa Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memastikan belum menemukan kasus hepatitis akut misterius. Terkait hal itu, masyarakat diminta waspada dan jaga kebersihan makanan. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, namun upaya Dinas Kesehatan untuk antisipasi hal tersebut terus dilakukan dengan harapan tidak ditemukan kasus hepatitis akut tersebut. Terkait hal ini, Sekretaris Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat sahala mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan puskesmas dan rumah sakit soal penyebaran hepatitis akut misterius, namun hingga hari ini belum ditemukan adanya kasus tersebut. Berdasarkan surat edaran Kemenkes, hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya itu memiliki gejala awal seperti mual, muntah, diare berat, dan demam ringan. Sementara itu, gejala selanjutnya yakni air kencing berwarna pekat seperti teh dan fesis berwarna putih pucat. Kemudian warna kulit dan mata menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, dan kesadaran menurun. Jika ditemukan gejala tersebut, maka masyarakat diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Untuk itu, sahala menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan, mencuci tangan, dan memastikan makanan yang dikonsumsi dalam keadaan matang dan bersih. Terkait dengan hepatitis akut ini, Alhamdulillah kita belum ada kasus sampai hari ini, dan himbawan kita, kita sudah berupaya membuat himbawan kepada masyarakat, mampu keuskesmas juga, agar tetap masyarakat waspada. Apabila ada memang gejala yang ditemukan, langsung ke fasilitas kesehatan untuk langsung dikonsultasikan apabila anak ada. Ya, tetap upaya kita mengharapkan kepada masyarakat itu agar tetap menjaga hidup bersih, di HDS-nya tetap dijaga perilaku hidup sehat, supaya bisa tertangani sedikit mungkin apabila ada memang terkena. Dan mudah-mudahan nanti setelah kita, kebetulan hari ini ada pasangan kegiatan di Jambi juga. Sementara terpisah, Kepala Sekolah SD3 Kuala Tungkal Nuraini mengatakan, dalam upaya mengantisipasi penyakit hepatitis akut, anak-anak dihimbau untuk pola hidup bersih dan sehat. Kemudian anak-anak diminta membawa bekal dari rumah sehingga tidak jajan sembarangan. Dan kepada penjual yang ada di kantin sekolah, ditekankan untuk tidak menjual makanan yang siap saji, dan menjual makanan yang higienis, sehat, dan bergizi. Selain itu, penarapan pola hidup sehat dan bersih menjadi perhatian utama di sekolah ini, seperti sebelum masuk kelas, siswa diminta mencuci tangan terlebih dahulu, dan tidak saling tukar makanan saat jam istirahat berlangsung. Di SD3 ini, untuk membantu ataupun meningkatkan kesehatan anak-anak didik kami, khususnya upaya yang sudah kami lakukan untuk di kantin, sehat untuk sekolah SD3 ini, kami mengusahakan dan menghimbau kepada petugas kantin, dengan tidak menjual makanan-makanan yang siap saji. Jadi, makanan-makanan di sini memang betul-betul diolah oleh penjaga kantin, kemudian yang jualan di kantin, seperti makanan-makanan yang diolah sendiri. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.